Selamat datang di Rai Channel, jangan lupa subscribe, like dan komen, berita terkini. Janji tak nikahi berondong, Ali Sugigi diam-diam sebar undangan. Setelah bercerah dari Ferry Anggara, Ali Sugigi diketahui dekat dengan seorang pria bernama Irfan Sbazaktian. Sama seperti Ferry, Irfan juga berusia lebih muda dari Mpok Ali. Sayangnya, kedekatannya dengan Irfan mendapat reaksi keras dari anak Ali Sugigi, Ulfi Damayanti. Sikap yang ditunjukkan Ulfi itu bukan tanpa alasan. Ulfi tidak ingin sang mama kembali tersakiti dan dimanfaatkan karena menjalin hubungan dengan pria yang lebih muda. Seperti diketahui, saat menikah dengan Ferry, Ali Sugigi lah yang kabarnya menafkai keluarga. Boleh menikah, tapi yang lenggak seumuran sama Ulfi, apalagi yang masih dua puluhan. Bolehlah yang seumuran sama mama yang ngomong keluarga, bisa kerja. Bukan mama doang yang kerja, ujar Ulfi kepada Ali Sugigi baru-baru ini di sebuah tayangan infotainment. Kepada Ulfi, wanita yang akrab di Sapa Mpok Ali itu berjanji tidak akan menikah dengan Irfan. Menariknya, ucapan itu dilontarkan Ali di hadapan Irfan sendiri. Iya, mama ngerti. Mama enggak akan nikah sama Irfan, enggak. Kita udah berjanji, kita enggak akan pernah nikah, ujar Mpok Ali kepada Ulfi. Namun, kali ini ada kabar yang cukup mengejutkan. Setelah mengaku kepada anak tidak akan menikah, Ali Sugigi diam-diam kabarnya sudah menyebar undangan melalui pesan singkat. Sebagaimana diungkapkan Iris Shibla di kolom komentar Instagram Pok Ali. Parah emang undangan aja di broadcast lewat WA, ujarnya. Sayangnya, hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Ali Sugigi terkait kabar ini. Wanita berusia 46 tahun itu hanya tertawa menjawab komentar Raya Shibla. Ibel hahaha, jawabnya. Mpok, Ali sendiri diketahui sudah empat kali menikah dan bercerai. Namun, hal ini tidak membuat Ali Kapok untuk kembali berhubungan dengan pria yang lebih muda. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!